Bagaimanapun, kelima puncak itu hanyalah cabang dari istana. Seluruh Veluriam Manor sangat kuat. Itu tidak kalah dengan beberapa sekte besar. Semua orang mengumpulkan kekuatan dan berkultivasi dengan gila-gilaan, bersiap untuk memamerkan kekuatan mereka dalam kompetisi. Berdengung. Pagoda Budidaya 72 tingkat tiba-tiba terbuka, dan sosok dingin muncul. Dia mengenakan gaun biru dan berdiri di atas pedang besar berwarna biru. Wajahnya cantik, tapi matanya sangat dingin. Dia adalah kakak perempuan tertua dari Golden Sweat Peak, Kinlan. Meskipun dia tampak seperti berusia 20-an, usia sebenarnya adalah lebih dari 300 tahun. Namun, dibandingkan dengan monster tua yang berusia ribuan tahun, dia masih bagian dari generasi muda. Oleh karena itu, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam kompetisi istana pangeran. Hal yang sama juga berlaku pada kakak kedua, Seven Star. Hanya ada sedikit orang seperti Lin Suan, yang baru berusia 24 atau 25 tahun, tetapi memiliki kekuatan yang menantang surga. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada taranya. Hanya putra dan putri suci, serta para pangeran dan putri, yang dapat melakukan hal tersebut. Selain mereka, yang lainnya adalah pemuda berusia beberapa ratus tahun. Mereka mungkin sudah tua di mata masyarakat umum, tetapi mereka masih sangat muda di dunia kultifasi. Dengan datangnya kompetisi, tidak hanya lima puncak saja yang heboh, namun seluruh Manor pun ramai dengan aktivitas. Kompetisi ini bukan hanya urusan internal Veluriam Manor. Ia juga mengundang para ahli, pakar, keluarga, dan vaksi terdekat lainnya untuk menyaksikan. Itu adalah peristiwa besar. Salah satu alasannya, Veluriam Manor bisa memamerkan kekuatan murid-murid mudanya. Terlebih lagi, ini merupakan kesempatan bagi Istana Veluriam untuk bekerja sama dengan vaksi besar lainnya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Veluriam Manor sangat mementingkan kompetisi ini. Para murid dari lima puncak semuanya dimobilisasi. Selain mendaftar kompetisi, mereka juga menerima berbagai pakar. Istana ini memiliki tenaga yang terbatas, dan mereka yang lebih kuat tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak pantas bagi yang lemah diutus untuk menerima yang kuat. Oleh karena itu, para murid jenius, tetua, dan murid dari lima puncak semuanya dimobilisasi. Feng Senior, silakan masuk. Salam, Tuan Skyfire, Tuanku merindukanmu. Saudara Hong, kamu datang lebih awal. Tawa terdengar ketika murid-murid Veluriam Manor menyambut berbagai ahli dan jenius. Di antara mereka, bahkan Bintang Tujuh dan Kinlan pun dikirim. Weng! Di langit, pelangi melintas. Kemudian, cahayanya menghilang, dan seorang anak muncul. Tinggi anak itu bahkan tidak sampai setengah meter, tetapi dia memiliki kepala dan janggut yang besar. Wajahnya tidak berbeda dengan pria parubaya. Pemandangan aneh ini menyebabkan para murid di sekitarnya sedikit terkejut. Namun, kelopak mata Tujuh Bintang bergerak-gerak liar. Dia segera berjalan dan berkata dengan hormat, salam, guru yang terhormat, Hetu. Dia tidak berani gegabuh sama sekali karena pria parubaya pendek di depannya itu sangat menakutkan. Meskipun mereka berdua yang maha kuasa, kekuatan pihak lain jauh melebihi miliknya. Dia telah mencapai tingkat yang tak terduga. Terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang buruk karena dia adalah seorang kurcaci alami. Berbeda dengan para kurcaci di dunia normal, ini adalah perlombaan. Oleh karena itu, bahkan jika pria parubaya ini berkultivasi ke tingkat makhluk yang kuat, dia tetap pendek dan tidak dapat mengubah ukuran tubuhnya. Namun, emosinya sangat keras. Jika ada yang berani berbicara kasar kepadanya, dia pasti akan menyiksa mereka sampai mati dengan cara yang sangat kejam. Oleh karena itu, Tujuh Bintang tidak berani gegabuh di depan orang seperti itu. Tidak hanya Tujuh Bintang, tetapi Kinlan juga mendapat peluang besar. Awan bergolak di langit saat seorang lelaki tua perlahan turun ke atas awan putih. Lelaki tua itu tinggi dan besar, dengan hidung bengkok dan mata tajam. Namun, lengannya hilang. Lengan bajunya yang kosong berkibar tertiup angin. Master yang lumpuh demiage. Ini juga merupakan yang maha kuasa yang sangat menakutkan. Bahkan dengan kepribadian Kinlan yang arogan, dia masih tersenyum dan menganggap ini serius. Anak yang cantik, aku ingat kamu. Kamu seharusnya menjadi salah satu anak buah Jin Jian Feng. Master Demiage Krippled menatap Kinlan, matanya dengan cepat menjelajahi tubuhnya. Kinlan membeku ketika dia diselimuti oleh tatapannya. Kemarahan yang hebat muncul di hatinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak bisa mengalahkan pria di depannya. Terlebih lagi, ini adalah momen kritis. Dia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, dia menyambut lelaki tua lumpuh itu dengan senyuman dan mengundangnya masuk. Kinlan dan tujuh bintang bukanlah satu-satunya. Murid jenius dari segala penjuru menyambut para ahli di Veluriam Manor. Ini adalah peristiwa besar. Ucapan selamat datang dari segala arah. Veluriam Manor saat ini terbuka untuk semua kecuali area paling sentral dari Manor untuk dinikmati dan dinikmati para tamu. Ada juga tempat tinggal. Pegunungan, pavilion, teras, dan menara berkilauan dengan cahaya. Ini semua adalah tempat tinggal orang. Makhluk roh menari di udara di sekitar mereka. Gunung dan sungai adalah tempat untuk dinikmati orang. Semakin banyak orang yang datang. Terakhir, Veluriam Manor menyambut resmi dimulainya kompetisi akbar tersebut. Cuacanya cerah dan cerah. Tidak ada awan di langit selama ribuan mil. Veluriam Manor bermandikan cahaya warna-warni. Puncak gunung yang sangat besar melayang di langit. Pemandangan menakjubkan itu dikagumi puluhan ribu orang. Puncak gunung itu sangat besar. Namun, itu belum mencapai puncaknya. Seseorang telah membelah bagian tengahnya dengan pedang, menciptakan hamparan tanah datar yang luas. Ada istana dan pavilion yang indah di tanah datar. Bahkan ada mata air dan air terjun di atasnya. Segala jenis makhluk roh berlarian. Tempat ini disebut Teras Advent Abadi. Itu adalah tempat terpenting dan terpenting dalam kompetisi akbar. Itu juga tempat Raja Veluriam akan muncul. Selain Raja Veluriam, orang terpenting di Veluriam Manor juga akan muncul di sini. Selain mereka, sangat sedikit dari mereka yang datang untuk memberi penghormatan yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Siapapun yang bisa naik ke Teras Advent Dewa adalah sosok yang menggemparkan dunia. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak. Jumlahnya tidak lebih dari seratus. Ada juga lima gunung terapung di sekitar Teras Advent Dewa. Mereka juga telah diiris di tengahnya, memperlihatkan hamparan tanah datar yang luas. Ini adalah lima platform tontonan dari kelas yang lebih rendah. Ini dibandingkan dengan Teras Advent Dewa. Mereka yang bisa datang ke lima kuil besar biar bukanlah orang biasa. Lagi pula, selain lima altar spiritual besar, ada banyak sekali tempat menonton lainnya yang disiapkan untuk orang lain. Meskipun Yang Mulia Master Tiancan dan Bocah Kurcaci itu ditakuti oleh Qin Lan dan Bintang Tujuh, mereka tidak bisa naik ke Teras Advent Dewa. Mereka hanya bisa duduk di lima platform ini. Orang-orang itu mengambil tempat duduknya satu per satu. Tidak ada yang berani mengganggu mereka, dan tidak ada yang berani menempati tempat yang baik secara paksa. Akan sangat memalukan jika dipukuli di depan banyak orang. Saat Veluriam Manor sibuk dengan aktivitas, Jin Jianfeng dan Lembah Yin yang juga mengalami perubahan yang tidak biasa. 2002 Tidak banyak orang di sekitar Lembah Yin Yang, bahkan burung atau binatang pun tidak. Tidak ada yang berani datang ke sini karena adanya kematian. Saat ini, Lembah Yin Yang sangat tenang. Namun, tidak butuh waktu lama sampai kekosongan tersebut mulai mendidih. Seolah-olah itu adalah air mendidih, mengeluarkan suara cipratan yang keras. Di Lembah, ada seorang pemuda yang sangat tampan sedang duduk bersila. Tangannya terus-menerus mengganti segel misterius. Dia membuka matanya pada saat berikutnya. Cahaya pedang sepanjang beberapa meter merobek udara. Auranya tiba-tiba meletus, mengalir ke segala arah dengan kekuatan longsoran salju. Angin menderu-deru di dalam lembah saat petir menyambar. Seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Suara mendesing. Raungan panjang berubah menjadi awan petir yang menggelinding. Pemuda itu berdiri, auranya terus meningkat. Dia akhirnya mencapai ranah Raja Bintang 6 pertengahan dari ranah Raja Bintang 6 awal. Pada saat yang sama, 360 ribu kristal sub ilahi tingkat tertinggi di belakang pemuda itu hancur dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pemuda ini adalah Lin Suan. Lin Suan tersenyum ketika dia melihat 360 ribu keping kristal surgawi subkelas yang telah berubah menjadi abu di belakangnya. Setelah dua bulan penyerapan, dia berhasil menembus kerajaan Raja Bintang 6. Kekuatannya juga meningkat sekali lagi. Dia melihat ke kejauhan. Cahaya tak berujung bersinar di kejauhan, seolah istana surgawi telah terbuka. Sudah waktunya kompetisi dimulai. Dia berkata, Ruzilong, sudah waktunya. Ayo kita lakukan. Haha, aku siap. Naga merah telah memecahkan sebagian besar 18 bendera besi dan darah selama dua bulan terakhir. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Ketika dia mendengar perintah Lin Suan, dia melambaikan cakar naganya. Beberapa tanda misterius muncul dan melayang di udara. Retakan muncul di saat berikutnya. Ayo pergi. Lin Suan dan naga merah meninggalkan celah dalam sekejap. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang menuju cahaya tak berujung di kejauhan. Istana Veluriam sangat ramai saat ini. Suara dan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Platform Advent Immortal di tengahnya bersinar sangat terang sehingga orang hanya bisa melihatnya. Lima platform roh di sekitarnya bahkan lebih hidup. Di salah satu altar spiritual emas. Ada banyak ahli di sini, termasuk kakak senior tertua Jin Jian Feng, Kin Lan dan kakak senior kedua biduk. Selain mereka berdua, sembilan tetua dari puncak pedang emas juga hadir. Selain itu, ada juga pakar lain yang datang untuk memberi selamat. Saudari bela diri tertua mereka, Kin Lan, memiliki kepribadian yang sedingin es. Karena itu, dia tidak akan terlalu setuju dengan situasi seperti ini. Generasi muda secara alami diserahkan kepada kakak senior kedua bintang tujuh. Adapun para tetua dari generasi yang lebih tua, mereka diterima oleh pena tua agung. Pada saat ini, kakak senior kedua bintang tujuh berdiri dan tersenyum. Senior, sesama penganut Taoisme, bintang tujuh memberi hormat kepada semuanya. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Yang lebih tua semuanya tertawa. Adapun seniman bela diri pada usia yang sama, mereka berdiri satu demi satu. Sekelompok orang minum. Pada saat ini, suara tergesa-gesa dari sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh. Kemudian, cahaya pedang yang tajam menembus awan dan terbang ke arah mereka dengan cepat. Pedangki tajam dan sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, semua orang di platform spiritual emas langsung menatap ke langit. Pedangki yang sangat tajam. Para tetua dan pakar semuanya tercengang, dan generasi muda berseru kaget. Siapa yang akan datang saat ini? Wajah kakak senior kedua bintang tujuh menjadi gelap ketika dia menoleh untuk melihat pedangki. Dia bahkan menumpahkan sebagian anggur di tangannya karena dia menemukan bahwa pedangki sebenarnya dilepaskan oleh Lin Suan. Sial, bagaimana mungkin? Bukankah orang itu terjebak oleh delapan belas bendera darah besi? Bagaimana dia bisa keluar? Tujuh bintang sangat terkejut karena dia telah mengirim orang untuk menggunakan delapan belas bendera darah besi untuk menjebak pihak lain. Formasi susunan seperti itu sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa pun tidak akan bisa keluar tanpa waktu sekitar satu tahun. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar keluar. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah ada yang membantunya? Tapi setelah memikirkannya, Seven Star menemukan bahwa kecuali Master Arrai tingkat maha kuasa bergerak, tidak ada yang bisa membukanya. Meski begitu, keributannya akan sangat besar. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan cepat memperoleh berita. Namun, dia tidak menerima kabar apapun sama sekali. Hal ini membuatnya semakin bingung. Sial, aura bocah ini menjadi tirani lagi. Yang lebih mengejutkan tujuh bintang adalah bahwa budidaya pihak lain tampaknya telah menembus dan menjadi Raja Bintang Enam tingkat menengah. Ini membuat ekspresinya sangat jelek. Di samping, Kinlan secara alami memperhatikan Lin Xuan juga. Namun, wajahnya masih dingin dan tanpa ekspresi. Meskipun dia sedikit merasa jijik dengan adik laki-lakinya yang baru ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Seorang Raja Bintang Enam berada di bawah perhatiannya. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Namun, ketika dia melihat ekspresi tujuh bintang, dia tahu bahwa dia pasti menyerang pihak lain. Apalagi pihak lain berhasil lolos. Bibir Kinlan membentuk senyuman dingin ketika dia memikirkan hal ini. Berengsek, kita tidak bisa membiarkan dia masuk. Ekspresi tujuh bintang menjadi gelap, jejak rasa dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, dia meletakkan cangkir anggurnya dan melambaikan lengan bajunya. Dia berteriak dengan dingin, siapa yang berani masuk tanpa izin ke Velurya Manor. Hari ini adalah peristiwa besar bagi istana. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Dia meraum dengan marah, niat membunuh dingin yang menggigit terpancar dari tubuhnya. Dia ingin membunuh pihak lain sebelum mereka bisa bergerak. Untuk mencegah masalah di masa depan. Kalau tidak, perbuatannya akan terungkap. Jika tuannya mengetahuinya, dia akan dihukum berat. Oleh karena itu, tujuh bintang menyerang tanpa ragu-ragu. Bersenandung. Dengan lambayan tangannya, sebuah pagoda biru dengan cepat terbang keluar. Itu meluas di langit seperti bintang dan menyelimuti cahaya pedang. Pagoda bintang tujuh. Kerumunan itu berteriak kaget. Mereka tidak mengira tujuh bintang akan begitu tegas dan segera menggunakan senjatanya. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Velurya Manor? Apakah mereka tidak takut mati? Siapa yang tahu? Mungkin di luar ada pemarah yang ingin ikut bersenang-senang. Tidak peduli siapa dia, dia sudah mati. Seven Star adalah ahli yang hebat, dan dia bahkan menggunakan senjatanya. Orang itu tidak akan mampu melawan sama sekali. Di langit, Lin Suan mengerutkan kening ketika dia melihat pagoda biru terbang ke arahnya. Tampaknya Seven Star lah pelakunya. Seven Star telah menyerangnya begitu dia melihatnya. Dia jelas ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Karena pihak lain sudah memutuskan untuk membunuh, mengapa dia harus menahan diri? Dia, Lin Suan, bukanlah seseorang yang bisa diinjak-injak. Oleh karena itu, Lin Suan mendengus dingin di saat berikutnya. Dia tidak menghadapi pagoda secara langsung. Sebaliknya, sosoknya berkedip-kedip saat dia menggunakan delapan langkah Empyrean Dragon. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari jangkauan pagoda bintang tujuh. Ledakan. Pagoda bintang tujuh meleset dari sasarannya dan menghancurkan kehampaan. Orang-orang di platform Jin Ling di bawah sangat terkejut. Apa? Dia benar-benar mengelak. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia menjadi ahli yang hebat? Orang itu sangat cepat. Seruan terkejut terdengar. Mereka mengira tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka pasti sudah mati. Tapi sekarang, itu diluar dugaan mereka. 2003. Pihak lain sebenarnya berhasil mengelak dengan mudah, yang sangat mengejutkan mereka. Tujuh bintang bahkan lebih terkejut lagi. Pupil matanya mengerut, dan dia mendorong pagoda bintang tujuh di langit, ingin menyerang lagi. Berdengung. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas, dan dia langsung muncul di platform Jin Ling. Rambut hitamnya berkibar, dan juga merahnya berkibar tertiup angin. Tatapannya seperti kilat, berubah menjadi pisau tajam. Lin Suan berteriak dengan dingin. Penjahat tercelah, berkomplot melawanku berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Apa? Dia sebenarnya seorang pemuda. Semua orang memandang Lin Suan dan berseru kaget. Para pembangkit tenaga listrik yang datang untuk memberi selamat semuanya bingung. Siapa orang ini? Sangat mendominasi. Dia bahkan berani mengancam Seven Star. Sementara itu, para tetua Jin Jian Feng semuanya tercengang. Mereka mengenali Lin Suan. Bukankah dia diterima sebagai murid ketiga pemimpin puncak? Mengapa dia terus-menerus berkonflik dengan Seven Star? Pada saat ini, tetua pertama juga berdiri dan berkata dengan dingin. Lin Suan, hari ini adalah hari penting bagi kediaman raja. Jangan main-main. Mengacau. Lin Suan mencibir. Tentu, buat orang ini berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf, dan aku tidak akan main-main. Apa? Kelopak mata semua orang bergerak-gerak liar. Membuat kakak senior kedua bintang tujuh berlutut dan meminta maaf. Bagaimana mungkin? Itu adalah tujuh bintang, murid master puncak. Statusnya setara dengan seorang penatua. Terlebih lagi, bintang tujuh adalah seorang yang maha kuasa dan bisa dikatakan memiliki status yang mulia. Bagaimana dia bisa berlutut di hadapan raja bintang enam? Wajah tujuh bintang juga menjadi gelap ketika dia mendengar hal itu, dan niat membunuh yang kental muncul di matanya. Penatua pertama mendengus dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Itu kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakiku. Apakah kamu yakin dia kakak laki-lakiku? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Lin Suan mencibir. Tahukah kamu kalau kakak laki-lakiku mencoba membunuhku lebih dari sekali untuk melindungi statusnya? Jika aku tidak cukup kuat, aku mungkin sudah terbunuh sekarang. Pembunuhan. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Belum lagi orang-orang dari puncak pedang emas, para ahli dari dunia luar bahkan lebih terkejut lagi. Namun dengan sangat cepat, bibir mereka melengkung dan mereka terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini awalnya masalah puncak jinjian, jadi apa hubungannya dengan mereka? Namun, dengan tontonan yang begitu menarik hari ini, perjalanan mereka tidak sia-sia. Omong kosong. Tujuh bintang juga meraung. Dia tidak akan pernah mengakui hal seperti ini. Adik kecil, aku tidak tahu mengapa kamu menjebakku seperti ini. Tapi hari ini adalah hari istana pangeran. Jangan biarkan orang luar menganggapmu sebagai lelucon. Kamu tidak akan sanggup menanggung kesalahan Wang Manshen dan Tuan. Jadi, sebaiknya kamu kembali ke rumah dan merenungkan kesalahanmu. Apa, kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya? Lin Xuan mencibir, kamu benar-benar pengecut. Seseorang seperti kamu ingin mengambil alih posisi pemimpin puncak. Sungguh menggelikan. Kamu mendekati kematian. Wajah tujuh bintang sangat muram. Tidak ada yang berani mengejeknya seperti ini, dan bocah di depannya ini sebenarnya sangat ceroboh. Jika hari ini bukan hari penting istana pangeran, dia berani menjamin bocah nakal ini sudah mati beberapa ratus kali. Cukup. Tetua ke satu juga berseru, bocah, cepatlah kembali. Jangan berperilaku buruk di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tidak sopan. Bagaimana kamu bisa bersikap tidak sopan? Cobalah bersikap tidak sopan. Lin Xuan tidak mundur. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Seketika, hembusan udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Suara mendesing. Merasakan aura tajam ini, semua orang berseru kaget. Murid-murid yang lebih muda bahkan mengungkapkan ekspresi ngeri. Sedangkan untuk para ahli yang lebih tua, alis mereka terjalin erat. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun pemuda di depan mereka ini hanya memiliki budidaya raja tingkat menengah bintang enam, aura yang dipancarkannya benar-benar terlalu menakutkan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkan ini pergi. Lin Xuan berkata dengan dingin. Dia benar-benar sangat marah. Jika dia tidak membunuh bintang tujuh hari ini, budidaya dan kekuatannya akan sia-sia. Keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara tetua pertama sedingin es, dan dia hendak bergerak. Namun, pada saat ini, seorang tetua berjubah merah melangkah maju. Dia adalah penatua ke-delapan. Tetua ke-delapan berkata, kakak, kamu tidak perlu bergerak. Aku akan menangkap anak nakal ini. Dia mencibir. Dia dan Lin Xuan awalnya memiliki permusuhan. Lin Xuan diterima sebagai murid guru puncak, yang membuatnya agak gugup. Apalagi dia tidak bisa membalas dendam atas kebencian di hatinya. Lagi pula, setelah menjadi murid guru puncak, statusnya setara dengan mereka. Namun, sekarang berbeda. Bocah ini sebenarnya berani terang-terangan menimbulkan masalah di hari penting Istana Pangeran. Dia pasti akan dihukum berat. Terlebih lagi, Bocah itu tidak mau berhenti sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Oleh karena itu, penatua ke-delapan memutuskan untuk secara pribadi bergerak dan membunuhnya. Bahkan jika pihak lain benar-benar mati, pemimpin puncak dan Istana Pangeran mungkin tidak akan menyalahkannya. Sebaliknya, mereka akan memberinya imbalan yang besar. Oleh karena itu, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bukankah menjadi murid ketigamu cukup riang dan membahagiakan? Anda sebenarnya datang ke sini untuk berperilaku buruk. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Tetua ke-delapan mencibir, dan nyala api tak berujung muncul di tubuhnya. Tujuh bintang juga tertawa ketika dia melihat tetua ke-delapan bergerak. Dia secara alami tahu bahwa penatua ke-delapan dan Lin Suan berseteru. Agaknya, penatua ke-delapan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika dia bergerak. Selain itu, penatua ke-delapan juga merupakan sosok yang perkasa. Berurusan dengan Raja Bintang 6 benar-benar mudah. Dengan cara ini, dia bisa menghabisi calon musuh tanpa harus bergerak. Mengapa tidak? Tua, aku memberimu wajah terakhir kali dan tidak mengambil tindakan padamu. Aku tidak menyangka kamu begitu ceroboh. Kamu masih berani mencari masalah denganku sekarang. Karena itu masalahnya, maka kamu tidak perlu hidup. Lin Suan menatap tetua ke-delapan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua ke-delapan benar-benar melompat keluar saat ini dan ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kamu mendekati kematian. Penatua ke-delapan meraung dengan marah, dan telapak tangan merahnya terangkat dengan cepat. Telapak tangan ilahi yang menyala. Aura api yang mengerikan membubung ke langit, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dua cetakan cahaya telapak tangan merah besar mewarnai seluruh langit menjadi merah. Mereka dengan kejam menghantam Lin Suan. Pada saat ini, dewa api seolah-olah telah turun. Itu sangat kuat. Berdengung. Lin Suan mendengus dingin, dan embun beku melonjak di tubuhnya. Seketika, tinju biru melesat ke langit. Aura es yang mengerikan itu sangat dingin, dan langsung membentuk lapisan es di seluruh platform spiritual. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya ditutupi lapisan pecahan es biru. Aura es yang mengerikan. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Lelucon yang luar biasa. Tetua kedelapan adalah sosok yang perkasa. Bukankah mudah menghadapi Raja Bintang Enam? Tetua kedelapan juga mencibir dengan nada menghina. Dia sudah lama mengetahui bahwa Lin Suan adalah seniman bela diri dengan atribut es, dan dia segera mencibir. Berat, kamu ingin membandingkan denganku dengan aura esmu ini? Pergi ke neraka. 2004. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kedua telapak tangan yang menyala itu menjadi lebih terang. Itu seperti api ilahi merah yang menari. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dan terus bergemuruh. Namun, yang mengejutkan adalah keduanya berimbang. Api sedingin es tidak pecah. Sebaliknya, mereka membentuk serangan yang kuat dan efektif untuk melawan telapak tangan yang menyala-nyala. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melawan tetua kedelapan? Ya Tuhan, apakah mataku mempermainkanku? Dia mempunyai kekuatan untuk melawan yang maha kuasa. Seruan terkejut terdengar. Pada saat ini, belum lagi orang-orang di puncak pedang emas, bahkan para ahli yang datang dari luar pun sangat terkejut. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Sebelumnya, mereka ingin menonton pertunjukan tersebut, namun mereka tidak menyangka pemuda tersebut begitu mendominasi. Dia tidak mundur di hadapan yang maha kuasa. Faktanya, mereka berimbang, benar-benar mengejutkan. Seorang jenius, seorang jenius yang tiada taranya. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka pemuda sombong itu memiliki kekuatan seperti itu. Wajah tetua kedelapan juga menegang. Sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tidak menyangka pemuda itu bisa menolaknya. Benar-benar tidak terduga. Saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat ganas. Matilah, enak. Tetua kedelapan sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir Raja Bintang Enam yang mampu melawannya. Oleh karena itu, dia membuang lebih dari sepuluh telapak tangan berturut-turut. Nyala api melonjak dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Gelombang udara bergulung dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Nyala api di telapak tangan berubah menjadi burung merah besar di udara. Itu sama mempesonannya dengan burung phoenix. Aura yang menakutkan membuat orang sulit bernapas. Ledakan. Burung merah besar itu mengaum dan mengepakkan sayapnya. Itu membawa gelombang udara yang mengerikan dan dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Penatua kedelapan. Yang Maha Kuasa. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasiku. Lin Suan juga marah. Tetua kedelapan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan jurus pamungkasnya di depan semua orang. Dia jelas ingin langsung membunuhnya. Kalau begitu, kenapa dia harus menahan diri? Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, aura destruktif yang mengerikan membentuk badai hitam dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Dia melontarkan pukulan, dan auman naga bergema. Sebuah lengan terentang seperti naga hitam dan bertabrakan dengan burung merah. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Percikan terbang ke segala arah. Aura destruktif membentuk pedang hitam yang menembus kehampaan. Burung merah menyala itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia menjerit dan menghilang ke dalam kehampaan. Adapun linsuan, kelima jarinya membentuk cakar, dan seekor naga hitam melingkari kelima jarinya. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit, dan dengan cepat menamparkan ke arah tetua kedelapan. Apa? Dia sangat kuat. Semua orang tercengang dan segera mundur. Satu demi satu, mereka naik ke udara dengan ekspresi ketakutan yang tidak normal. Yesiwen terlalu kuat. Dia mampu menghancurkan jurus pamungkas tetua kedelapan hanya dengan satu pukulan. Sungguh sulit dipercaya. Tak hanya itu, ia bahkan berinisiatif membunuh tetua kedelapan yang sulit dipercaya. Murid tetua kedelapan menyusut. Tinju lawannya terlalu keras. Namun, dia sangat marah karena pihak lain benar-benar berani menyerangnya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api, yang berubah menjadi meteor berapi yang membumbung ke langit. Dia ingin menghancurkan telapak tangan hitam raksasa itu. Telapak tangan hitam raksasa membawa aura kekerasan. Lima naga melingkarinya, dan terlihat sangat ganas dan menakutkan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, bola api seperti meteor yang berapi api tidak dapat menahan sama sekali dan hancur total. Tidak hanya itu, tetua kedelapan langsung diselimuti oleh telapak tangan hitam raksasa. Saat berikutnya, dia terjebak dalam kegelapan. Kelima naga sejati meraung dengan ganas dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam. Mereka dengan cepat bergerak secara horizontal dan dengan keras menebas tetua kedelapan. Berdengung Pena tua kedelapan meraung dan melambaikan tangannya untuk membentuk layar lampu merah menyala. Tanda di atasnya bersinar terang dan membentuk pertahanan yang kokoh. Dentang, dentang Pedangki meledak di layar lampu merah, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Di dunia luar, semua orang hanya bisa melihat telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan melingkari tetua kedelapan. Mereka tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Suara-suara mengerikan terdengar bergema di udara. Ah! Pada saat itu, suara yang sangat menyedihkan terdengar dari telapak tangan raksasa itu. Saat semua orang mendengar suaranya, kulit kepala mereka mati rasa. Namun, wajah orang-orang dari Golden Sword Peak berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari tetua kedelapan. Tetua kedelapan terluka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini membelalak tak percaya. Itu adalah yang maha kuasa. Bagaimana dia bisa kalah dari Raja Bintang 6? Ledakan. Sesaat kemudian, telapak tangan raksasa itu terlepas, dan seberkas cahaya merah menghilang kekejauhan. Itu adalah tetua kedelapan. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada beberapa luka pedang di tubuhnya yang membelah tubuhnya, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Bahkan ada satu yang hampir membelahnya menjadi dua. Dia benar-benar terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka hanya menebak-nebak pada awalnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa tetua kedelapan benar-benar terluka. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Eksistensi macam apa pemuda yang bahkan bisa mengalahkan yang maha kuasa ini? Mereka tidak berani membayangkan. Tujuh bintang juga tercengang. Sejujurnya, dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itu adalah tetua kedelapan. Dia adalah yang maha kuasa yang tidak kalah dengan dia, tapi sekarang, dia dikejar seperti anjing liar. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia bersumpah akan membunuh pihak lain hari ini. Karena jika pihak lain terus berkembang, tidak akan lama lagi dia tidak akan mampu menekan pihak lain tersebut. Berhenti. Tujuh bintang meraung dan melambaikan pagoda bintang tujuh untuk menghalangi jalan Lin Suan. Di saat yang sama, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu betapa besar dosa melukai tetua kedelapan? Dan ini istana Raja Liuli. Beraninya kamu bertarung di sini. Apakah kamu ingin mati? Huh. Lin Suan mengabaikan tujuh bintang. Dia mendengus dingin dan menggunakan caotik dopelganger untuk melakukan teknik pedang enam dewa. Tiba-tiba, tiga dopelganger muncul, masing-masing dengan pedang ki yang mengerikan. Seperti dewa kematian, mereka langsung menyusul tetua kedelapan. Esensi pedang yang menakutkan meletus dan melesat ke langit, mengubah langit menjadi ketiadaan. Tetua kedelapan juga tertusuk oleh pedang ki. Matanya terbuka lebar saat dia jatuh dari langit. Apa? Tetua kedelapan terbunuh. Semua orang di platform spiritual menjadi gila ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak satupun dari mereka yang berani mempercayainya. Melukai tetua kedelapan dan membunuhnya adalah dua hal yang berbeda. Yang Maha Kuasa biasanya memiliki sarana yang menyelamatkan jiwa. Kecuali mereka berjuang mati-matian, jarang sekali bisa membunuh Yang Maha Kuasa. Namun kini, pemuda bintang enam di depan mereka membunuh Yang Maha Kuasa. Sungguh tak terbayangkan. 2005. Upil mata tujuh bintang mengecil. Dia tidak mengira tetua kedelapan akan mati begitu saja. Sesaat kemudian, dia tertawa gila-gilaan. Haha, nak, kamu idiot. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh tetua kedelapan. Ola penegakan akan menangkapmu. Mereka akan mencabut urat dagingmu, menguliti tulangmu, dan mencabik-cabikmu. Memang benar, Lin Suan akan ditangkap oleh balai penegakan setelah apa yang terjadi. Pada saat itu, pihak lain pasti sudah mati. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Saya akan menangani balai penegakan ketika mereka datang. Tapi sekarang, saatnya kamu mati. Setelah mengatakan itu, dia dengan dingin menatap Seven Star. Kamu ingin membunuhku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Tujuh bintang mendengus. Pagoda biru melayang di atas kepalanya, menyelimutinya dengan cahaya biru. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menangkapmu dan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam tetua kedelapan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk berbicara banyak. Lin Suan mencibir, melepaskan niat membunuh yang menggigit. Seven Star juga mengeluarkan sinar biru. Kemudian, kedua aura itu berbenturan di udara. Energi mengerikan melonjak ke langit. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh seluruh platform Jinling. Empat platform lainnya dan semua penggarap di bawah melihatnya. Bahkan tokoh-tokoh hebat di platform Advent Immortal yang berada di pusatnya pun melihatnya. Hanya tokoh-tokoh hebat yang bisa naik ke platform Advent Abadi. Seorang pria parubaya yang tegap duduk di paling depan. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah panjang. Auranya sangat kuat. Dia adalah Raja Veluriam. Di sampingnya, ada beberapa ahli. Di antaranya adalah Jendral Li Huo dan Jendral Moving Mountain. Bahkan pemimpin puncak dari lima puncak pun hadir. Sisanya adalah ahli yang datang dari luar. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang tiada taranya, aura mereka sedalam laut. Orang-orang ini awalnya mendiskusikan seni bela diri, tetapi segera, mereka mengerutkan kening. Ini karena aura yang sangat tajam datang dari jauh, mengganggu pikiran mereka. Para ahli yang datang dari luar terdiam, alis mereka berkerut. Ini adalah Istana Veluriam. Mereka tidak berhak bertanya. Veluriam pasti akan memberi mereka penjelasan. Benar saja, wajah Raja Veluriam menjadi gelap ketika dia merasakan perubahan energinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang ingin menimbulkan masalah? Yang lain juga sulit mempercayainya. Lagi pula, siapa yang berani menimbulkan masalah di Istana Veluriam? Pada saat ini, pengurus Istana Pangeran datang dan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi di bawah. Apa, tetua kedelapan terbunuh? Mendengar ini, ekspresi orang-orang di Wang Mansion berubah. Tampaknya bukan hanya seseorang yang menyebabkan masalah, tapi itu juga sangat besar. Ini hanya meremehkan keluarga Wang. Huh. Siapa yang berani begitu berani? Yang mana yang maha kuasa? Pemimpin puncak Iron Cloud Peak mendengus dingin. Bukan yang maha kuasa yang tiada taranya, tapi Raja Bintang 6. Raja. Mendengar ini, semua orang tercengang. Lelucon macam apa ini? Raja Bintang 6 telah membunuh yang maha kuasa. Bukankah ini sebuah fantasi? Bahkan para pakar asing saling memandang dengan cemas. Pengurus rumah tangga melanjutkan, Raja Bintang 6 ini juga anggota Wang Mansion kami. Tepatnya, dia adalah murid ketiga yang baru saja diterima oleh Master Puncak Jin Jian Feng. Suara mendesing. Meskipun orang-orang ini adalah ahli yang tiada taranya, mereka masih gempar ketika mendengar berita ini. Kelopak mata pemimpin puncak pedang emas berkedut liar. Dia memang baru saja menerima seorang murid muda, tetapi dia tidak percaya bahwa murid mudanya ini bisa begitu sombong dan berkuasa. Dia berani membunuh tetua kedelapan saat ini, dan dia bahkan berhasil. Untuk sesaat, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemimpin puncak dari puncak pedang emas. Pemimpin puncak pedang emas adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dan tampak sangat gagah. Tetapi pada saat ini, karena ditatap oleh begitu banyak ahli, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Apalagi saat melihat Raja Veluriam juga melihat ke arahnya, jantungnya berdebar kencang. Meski kuat, dia hanyalah bawahan Raja Veluriam. Tidak mungkin dia bisa menolak keinginan seorang raja. Aku akan pergi dan menangkap bajingan itu sekarang juga. Pemimpin puncak pedang emas menguatkan dirinya dan berkata. Namun saat ini, Jenderal Penggalang Gunung berkata dengan dingin, Tunggu. Sejujurnya, ketika pelayan mengatakan bahwa itu adalah Raja Bintang Enam, Jenderal Penggalang Gunung berpikir bahwa itu mungkin Lin Suan. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah master puncak dari puncak pedang emas yang baru saja menerima seorang murid, dia yakin bahwa itu adalah Lin Suan. Di sampingnya, Jenderal Li Huo juga terkejut. Keduanya saling memandang. Kemudian, Jenderal Penggalang Gunung melangkah maju. Yang mulia, anak ini adalah pemuda yang saya ceritakan kepada Anda. Oh, itu dia. Mendengar kata-kata Jenderal Penggalang Gunung, Raja Veluriam mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelumnya, Jenderal Penggalang Gunung memberitahunya bahwa kali ini seorang pemuda luar biasa telah datang ke Istana Raja. Dia mampu melawan Jenderal Penggalang Gunung dengan hasil imbang ketika dia menekan budidayanya. Raja Veluriam sangat jelas tentang kekuatan Jenderal Penggalang Gunung. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, dia masih sangat kuat. Namun, fakta bahwa Raja Bintang Enam bisa melawannya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Raja Veluriam tidak akan melewatkan orang seperti itu. Oleh karena itu, niat membunuh di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit kegembiraan. Saat berikutnya, dia berkata, apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang? Yang Mulia, dia bertarung melawan murid kedua dari Puncak Pedang Emas, Raja Bintang Tujuh. Oh! Mendengar hal tersebut, penonton pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak itu tidak hanya akan membunuh tetua kedelapan, tetapi juga bertarung sekarang. Master Puncak dari Puncak Pedang Emas berkeringat deras karena dia tahu bahwa masalah ini terlalu serius. Oleh karena itu, dia bertanya dengan gugup, Yang Mulia, ini. Raja Veluriam terkekeh dan berkata perlahan, Sungguh memusingkan memiliki murid yang tidak patuh di bawah komandoku. Namun, tujuan dari kompetisi ini adalah untuk membiarkan bawahanku berkompetisi. Aku tidak menyangka kompetisi ini akan dimulai lebih awal. Karena ini masalahnya, kenapa kalian tidak menonton bersamaku? Banyak orang tercengang ketika mendengar ini. Karena mereka menyadari bahwa Raja Veluriam tidak bermaksud menyalahkan mereka. Faktanya, dia tampak bahagia. Hal ini mengejutkan orang banyak. Namun, setelah berpikir sejenak, Mereka mengerti bahwa Raja Veluriam pasti menyukai pemuda itu. Memikirkan hal ini, Pemimpin Puncak Pedang Emas menghela nafas lega. Empat pigmasters lainnya terkejut. Para pakar asing bahkan lebih terkejut lagi. Pemuda seperti apa yang begitu penting bagi Raja Veluriam? Suara mendesing. Pada saat ini, Jenderal Penggalang Gunung mengulurkan tangan perunggunya yang besar dan melambaikannya dengan kuat. Segera, awan di sekitarnya bergulung dan menyebar dengan cepat. Adegan di bawah ini terungkap. Kemudian, Orang-orang di teras Advent Abadi menoleh untuk melihat ke bawah. Mereka semua adalah ahli yang tiada taranya, sehingga mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Di bawah, di Gold Spirit Terrace, Lin Suan dan Ki Sing saling berhadapan. Aura di tubuh mereka terus meningkat. Yang satu seperti pedang yang tajam, yang lainnya seperti bintang yang sangat besar. 2006. Ledakan. 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 Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan getaran yang menghancurkan bumi. Saat ini, semua orang di istana sedang memperhatikan. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum meraum dengan marah, ingin menghentikan perkelahian. Namun, mereka segera menerima transmisi suara. Segera, mereka berhenti dan tidak menyerang. Tetua, apa yang terjadi? Bukankah kita akan melakukan intervensi? Seorang murid dari Balai Penegakan Hukum bertanya dengan sangat bingung. Ini terlalu tidak normal. Hari ini adalah hari penting di istana. Mereka seharusnya menghentikan pertarungan tepat waktu. Namun, pada saat itu, tetua mereka berhenti. Tetua dari Balai Penegakan Hukum menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kami mendapat perintah dari atas. Kami tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Kalian semua boleh kembali. Perintah dari atas. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mendengar ini. Status Balai Penegakan Hukum sudah sangat tinggi. Di atas mereka adalah inti dari Velurya Manor. Karena itu adalah perintah dari keberadaan seperti itu, mereka hanya bisa menurutinya. Oleh karena itu, anggota Balai Penegakan Hukum mundur ke samping. Namun, mereka dengan cepat mengaktifkan formasi untuk mencegah lebih banyak bangunan hancur. Di bawah, dalam kehampaan. Tujuh bintang melayang di udara, pagoda biru di atas kepalanya memancarkan sinar yang cemerlang. Dia seperti dewa yang memandang rendah dunia di bawah. Pakaian Lin Suan juga berkibar. Aura pedang yang sangat besar membubung dari tubuhnya, menembus awan. Matilah, bocah. Di sisi lain, Seven Star mendengus dingin dan dengan cepat menyerang. Ekspresi Lin Suan tenang. Dengan hentakan kakinya, tanda pedang misterius muncul dan menutupi seluruh platform roh emas. Bersenandung. Sesaat kemudian, bumi bergetar. Rune pedang berkedip dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, menebas ke depan. Pedang ini sangat tajam, seolah-olah seekor naga sejati telah membubung ke langit. Semua orang berseru saat melihat cahaya pedang ini. Itu sangat tajam sehingga rasanya seperti bisa membelah kekosongan menjadi dua. Beberapa yang lebih lemah bahkan tidak berani melihat langsung ke cahaya pedang ini. Tidak ada gunanya. Kamu tidak punya peluang menang melawanku. Tujuh bintang mencibir. Sambil memegang pagoda biru di tangannya, dia melancarkan serangan kuat ke bawah. Sinar cahaya biru menyapu dengan cepat, seperti langit penuh bintang. Segera, itu bertabrakan dengan cahaya pedang, menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Nak, meskipun kamu kuat, kamu masih belum punya peluang untuk menang melawanku. Ekspresi tujuh bintang dingin. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Kekuatan yang maha kuasa memancar dengan gila-gilaan. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam tetua kedelapan. Namun, menurutku lebih baik kamu pergi ke neraka dan bertemu dengannya. Ekspresi Lin Suan sangat tenang. Dengan hentakan kakinya, pola pedang di bawah kakinya bersinar lebih terang. Kemudian, seberkas cahaya pedang berubah menjadi pedang ki mengejutkan yang melesat ke langit. Kali ini, bukan hanya formasi pedang pembunuh iblis saja. Lin Suan juga menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar. Seketika, pedang ki berubah menjadi banyak naga biru, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mereka meraung ke dalam kehampaan. Masing-masing ki pedang naga azure ini memiliki panjang ratusan meter, dan tubuh mereka ditutupi sisik biru yang bersinar. Pedang ki melambai, dengan mudah merobek kekosongan. Apa ini? Naga sejati? Atau pedang ki? Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Alasannya adalah karena aura pedangnya terlalu tajam. Terlebih lagi, naga sejati yang dia ubah tidak berbeda dengan binatang dewa sungguhan. Tidak mungkin membedakannya. Naga-naga itu menyapu ke segala arah, tubuh mereka setajam pedang dewa. Mereka langsung menembus cahaya biru yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, mereka meraung dan menyerang seven star. Boom-boom-boom. Satu-dua-tiga. Pada akhirnya, selusin aliran pedang ki membubung ke langit, berubah menjadi naga sejati yang menghembuskan dan menghembuskan kekuatan suci. Kekuatan mengerikan itu menggerakkan seluruh kehampaan. Pada saat ini, seluruh Veluriam Manor terkejut. Semua orang terkejut dengan metode yang menantang surga ini. Bahkan tokoh-tokoh hebat di Immortals Adventurers menyipitkan mata mereka. Ekspresi mereka sangat serius. Apakah anak ini benar-benar hanya Raja Bintang Enam? Lelucon macam apa ini? Pemimpin puncak Iron Cloud Peak sangat terkejut. Bahkan penguasa puncak Metal Sword Peak merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia menerima anak itu sebagai muridnya karena dia mengira anak itu berbakat. Namun, dia belum pernah melihat murid ini sebelumnya karena dia keluar dari pengasingan untuk menghadiri perjamuan ini. Dia tidak menyangka murid barunya begitu kuat. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kekuatan seorang ahli hebat. Seperti yang diduga, dia sangat kuat. General Mountain Riser dan Flaming General juga bersemangat. Mata Raja Veluriam berkedip-kedip, berubah menjadi dua sinar cahaya tajam saat dia menatap ke bawah. Bersemangat, dia terlalu bersemangat. Raja Veluriam sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya di sini. Kita harus tahu bahwa 27 rumah dinasti Taiyi semuanya jenius yang tiada taranya di dunia. Tapi karena mereka disebut jenius tiada taraf, mereka sangat jarang. Tidak mudah menemukan mereka. Oleh karena itu, Raja Veluriam tidak menemukan banyak setelah sekian lama mencari. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya di sini, di rumahnya sendiri. Dia terlalu bersemangat. Di bawah, 10 ribu pedang terbang keluar, berubah menjadi naga sejati yang menggerakkan awan di sembilan langit. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Di langit, tujuh bintang berada dalam ancaman besar. Garis-garis pedangki yang tajam memenuhi sekelilingnya. Pedangki ini berubah menjadi naga sejati yang mengaum tanpa henti. Cakar naga itu melambai dan dengan mudah merobek kehampaan, menyebabkan terlalu banyak masalah baginya. Dia meraum dengan marah, dan pagoda biru di atas kepalanya bersinar terang. Garis-garis aura biru turun untuk melindunginya. Di saat yang sama, lautan bintang dengan cepat muncul. Berdengung. Langit yang semula cerah langsung menjadi gelap. Faktanya, banyak sekali bintang yang muncul. Seolah siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Ini adalah wilayah Raja Bintang Tujuh. Saat ini, itu menyelimuti seluruh langit. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Formasi Biduk. Tujuh bintang meraum dengan marah. Segera, tujuh bintang di atas kepalanya berkedip dengan cepat, membentuk penampakan Biduk. Pada saat berikutnya, Biduk berkembang dengan cahaya, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang menyapu. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, banyak pedangki di sekitar tujuh bintang tersapu. Kekuatan bintang-bintang terlalu menakutkan. Ia memiliki kekuatan misterius dan tak terduga. Bahkan jika pedangki itu sangat tajam, mereka tetap terlempar. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Seven Star mendesaksterisi domain miliknya dengan lebih panik. Seketika, Biduk berkembang dengan cahaya yang sangat menakutkan, sekali lagi memancarkan kekuatan misterius. Huh. Lin Suan mendengus dingin saat melihat adegan ini. Dia melambaikan tangannya, dan formasi pedang pembunuh iblis berubah lagi. Pedangki yang lebih menakutkan pun keluar. Di masa lalu, itu adalah satu pedangki. Sekarang, di bawah kendali Lin Suan, pedangki ini mulai bergabung. Ratusan dan ribuan pedangki digabungkan membentuk bayangan naga besar. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 2007. Tidak hanya itu, kekuatan jiwa pedang naga juga ditambahkan ke dalamnya, menyebabkan energi pedang ini menjadi seperti aslinya dan penuh spiritualitas. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu energi pedang berputar satu sama lain, membentuk sembilan naga sejati yang terjalin dan membentuk diagram naga energi pedang yang menyelimuti bagian depan. Naga energi pedang, membelah langit dengan satu pedang. Pada saat ini, Lin Suan juga mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan, auranya sangat kuat. Ledakan, ledakan. Ledakan, lautan bintang di langit bertabrakan dengan diagram naga energi pedang yang dibentuk oleh Lin Suan. Retakan muncul di kehampaan dan meluas hingga puluhan mil. Seniman bela diri di sekitarnya terus mundur, dengan panik menghindari dampak energi ini. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Alasannya adalah karena keduanya terlalu kuat. Ledakan. Terjadilah tabrakan yang menggemparkan bumi, di susul darah berceceran dari langit. Seseorang terluka. Semua orang terkejut dan melihat dengan cermat. Saat berikutnya, mereka tercengang karena yang terluka tidak lain adalah tujuh bintang. Di langit, diagram naga energi pedang dengan cepat terbang ke atas dan bertarung melawan bintang-bintang di langit. Energi pedang terpotong, memusnahkan bintang-bintang itu dan menembus kehampaan. Bahkan ada lubang energi pedang yang menembus bahu tujuh bintang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, semua seniman bela diri tercengang. Ini karena Lin Suan sebenarnya berhasil melukai Seven Star. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Adapun para senior dan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, mereka bahkan lebih tercengang. Ini karena Lin Suan hanyalah seorang raja bintang enam, sedangkan bintang tujuh adalah seorang maha kuasa sejati. Tetapi pada saat ini, seorang raja bintang enam dengan kekuatan tempur yang menantang surga melukai seorang yang maha kuasa. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Diagram naga energi pedang masih dengan cepat menekan ke atas dan hampir menyelimuti tujuh bintang sepenuhnya. Ekspresi tujuh bintang berubah total. Kemarahan muncul di matanya bersama dengan sedikit rasa ngeri. Ini karena dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa melukainya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Jika yang maha kuasa bisa melukainya, dia akan menerimanya. Namun, pihak lainnya adalah raja bintang enam. Bagaimana dia bisa melukainya? Ah! Enyahlah! Tujuh bintang meraung marah. Dia melambaikan tangannya, dan grafik bintang di atas kepalanya dengan cepat ditekan ke bawah. Tujuh bintang biduk berkedip-kedip dan mendarat di sampingnya, membentuk bintang-bintang yang menakutkan satu demi satu. Ia dengan cepat berputar, melawan diagram pedang kinaga. Ledakan! Ledakan! Keduanya bertabrakan sekali lagi, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di kehampaan. Namun, pada saat itu, tetua pertama dengan dingin mendengus, cukup berhentilah berkelahi. Dia juga tahu bahwa Lin Suan memiliki kekuatan tempur yang maha kuasa. Apalagi jika terus bertarung, keduanya pasti akan mengalami luka berat. Atau, Seven Star mungkin terbunuh. Dari kelihatannya, Seven Star sedang ditekan oleh Lin Suan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenarannya. Penatua delapan telah terbunuh di hadapannya, jadi dia tidak akan membiarkan tujuh bintang terbunuh juga. Ini karena dia adalah harapan masa depan dari Golden Sword Peak. Maka, pada saat berikutnya, tetua agung mengambil tindakan, melepaskan layar cahaya, ingin memisahkan keduanya. Huh! Namun, Lin Suan mendengus dan mengeksekusi delapan langkah naga langit. Menggunakan kecepatan ekstremnya, dia langsung menghindari serangan tetua agung. Kemudian, dia muncul di depan Seven Star, dan pedang iblis di tangannya dengan cepat menebasnya. Ledakan. Pedang itu menebas, dan kekosongan itu meledak sepenuhnya. Arus udara yang mengerikan bergulung, dan cahaya pedang yang tajam menyala. Seluruh langit bergetar. Ini adalah pedang iblis, ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga, itu sangat kuat saat ini. Ledakan. Meskipun tujuh bintang memiliki layar cahaya bintang dan merupakan seorang maha kuasa, dia tetap terlempar oleh pedang ini. Uff! Seven Star memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Berdengung. Namun, Lin Suan tidak berhenti. Dia menghentakkan kakinya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh saat dia mengejar Seven Star. Di saat yang sama, pedang iblis di tangannya menebas dengan ganas. Uff! Seven Star mengertakkan gigi dan meraum dengan ganas. Seluruh langit berbintang membentuk jubah daois yang menutupi tubuhnya untuk melawan. Namun, dia masih terkena dua pedang ki dan mengeluarkan setegup darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, menderita luka serius. Ah! Saya tidak percaya. Tujuh bintang meraum dengan ganas. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pihak lain sebenarnya lebih kuat dari dia. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi tetua pertama juga berubah. Dia tidak menyangka Lin Suan masih bisa melukai tujuh bintang setelah dia bergerak. Hal ini membuatnya sangat marah. Saat berikutnya, dia meraum dengan marah dan berubah menjadi sambaran petir, langsung tiba di langit. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya, dan Thunder Divine Hammer dengan cepat muncul dan menghantam pedang iblis hitam Lin Suan. Dentang. Dengan suara yang menggetarkan bumi, kedua senjata itu bertabrakan sehingga menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun, dan pedang ki saling bersilangan. Banyak seniman bela diri di Gold Spirit Platform yang langsung dikirim terbang. Karena tabrakan ini sungguh terlalu mengerikan. Orang tua yang berkabut, Anda ingin menghentikan saya juga. Hari ini, aku akan membunuhmu juga. Lin Suan memandang penatua pertama dengan ekspresi dingin. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh saat pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Itu menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Domain roh pedang naga dieksekusi dan langsung menyelimuti bagian depan. Mencari kematian. Penatua pertama juga sangat marah. Pihak lain sebenarnya berani menyerangnya. Dia mengacungkan tander di Feinhammer di tangannya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Dentang. Tabrakan lain, dan gelombang suara yang mengerikan merobek kehampaan. Sementara itu, tetua pertama mundur tiga langkah dengan wajah pucat. Seluruh lengannya tanpa sadar mulai gemetar. Pedang ki yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Penatua pertama tercengang. Pedang ki pihak lain benar-benar bisa membuat lengannya mati rasa. Benar-benar sulit dipercaya. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi dengan pedang iblis di tangan kanannya. Penatua pertama juga meraung dengan marah, dan Lin Suan di belakangnya meraung lebih gila lagi. Membawa bintang-bintang yang memenuhi langit, mereka ingin bertemu dengan tetua pertama dan membunuh Lin Suan bersama-sama. Baiklah. Namun, pada saat ini, suara agung terdengar. Seketika, raksasa emas muncul di langit. Tubuhnya diliputi cahaya kaca saat dia berdiri tak tergoyahkan. Dua telapak tangan besar melambai dan menghalangi Lin Suan, tetua pertama, dan bintang tujuh. Suara mendesing. Aura menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Raksasa emas itu seperti dewa surgawi saat dia memblokir mereka bertiga dalam sekejap. Berdengung. Lin Suan juga menghentikan langkahnya dan tidak menyerang lagi. Namun, ekspresinya sangat serius. Jiwa pedang naga di tubuhnya bisa meledak kapan saja karena raksasa emas di depannya terlalu menjadi ancaman baginya. Itu jauh melebihi maha kuasa biasa. Di sisi lain, tetua pertama dan bintang tujuh merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat raksasa kaca emas itu. Mereka tidak berani menyerang lagi dan berdiri dengan hormat di kehampaan. Seven Star Heart terus terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Lukanya sangat serius, jadi dia buru-buru meminum obat roh. Pada saat ini, raksasa emas itu dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke dalam awan. Kemudian, awan yang memenuhi langit terbelah, dan platform abadi spiritual perlahan turun. Semua orang bersemangat. Tekanan yang diberikan raksasa emas pada mereka sungguh terlalu besar. Mereka tahu bahwa seorang ahli yang tak tertandingi telah menyerang. 2008 Mereka yang berada di kediaman pangeran semakin terkejut karena raksasa Veluriam ini adalah salah satu jurus pamungkas Raja Veluriam. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Veluriam baru saja bergerak. Benar saja, Raja Veluriam berdiri dan melangkah ke langit. Dia berbicara dengan keras seperti seorang raja. Kalian berdua memang lumayan. Seven Star, Kekuatanmu meningkat lagi. Tidak akan lama sebelum kamu menerobos lagi. Raja Veluriam melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara, dan sejumlah besar kekuatan besar mengalir ke tubuh tujuh bintang. Itu menyembuhkan luka-lukanya. Terima kasih, Yang Mulia. Seven Star berlutut dengan penuh semangat dengan ekspresi penuh hormat. Yang lain berseru kaget karena mereka bisa melihat luka Seven Star sangat serius. Namun, Raja Veluriam ini terlalu menentang surga. Dia menyembuhkan luka yang begitu parah dengan lambayan lengan bajunya. Benar-benar mengejutkan. Bahkan para ahli yang tiada taranya pun terkejut dengan tindakan Raja Veluriam. Lin Suan juga terkejut. Raja Veluriam telah melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, pandangan Raja Veluriam beralih dari Lin Suan ke Lin Suan. Anak kecil, kamu bahkan lebih baik. Kamu adalah Raja Muda Bintang Enam, namun kamu memiliki kekuatan tempur yang setara dengan sosok perkasa. Ini benar-benar langka dalam seribu tahun. Yang Mulia terlalu baik, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kamu memang sangat bagus. Kamu melebihi ekspektasiku. Bakatmu, aku hanya melihatnya pada puteraku dan pangeran lainnya. Semua orang gempar ketika mendengar ini karena penilaiannya terlalu tinggi. Pangeran adalah anak dari berbagai pangeran di kediaman pangeran. Mereka bisa dikatakan disukai oleh surga. Terlebih lagi, mereka semua dilahirkan dengan harta spiritual di mulutnya. Orang-orang seperti itu tentu saja menakutkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda di depan mereka bisa disebut-sebut sebagai pangeran. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Saat ini, Raja Veluriam berkata dengan lantang, ikutlah denganku. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti Lin Suan. Lalu, cahaya berwarna pelangi menyeret Lin Suan ke langit. Lin Suan tidak menolak karena dia menyadari bahwa pihak lain tidak memiliki niat buruk. Segera, dia dibawa oleh cahaya ke awan dan mendarat di platform Advent Abadi. Melihat adegan ini, semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa naik ke Celestial Rifle Platform. Itu adalah tempat yang hanya anggota inti klan Wang yang memenuhi syarat untuk naik. Sekarang, seorang Raja Bintang Enam telah diundang oleh Raja Veluriam untuk naik ke dataran tinggi Advent Abadi. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Benar saja, kelopak mata orang-orang dari puncak pedang emas berkedut hebat saat melihat pemandangan ini. Ekspresi tetua pertama menjadi sangat suram sementara wajah bintang tujuh menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Kecemburuan, kecemburuan yang tiada taraf. Awalnya, sejak pihak lain baru saja memasuki puncak pedang emas, dia sudah mulai waspada terhadap pihak lain karena dia takut pihak lain akan melampauinya. Ini akan berdampak besar padanya dalam mengambil alih puncak Jinjian di masa depan. Namun, dia tidak menyangka kalau dirinya masih meremehkan pihak lain. Pihak lain tidak hanya melampaui dia, tetapi dia juga melampaui seluruh Jinjian Feng. Ini karena di seluruh puncak Golden Sword, hanya pemimpin puncak yang berhak naik ke platform Celestial Advent. Namun, pemimpin puncak sudah menjadi sosok perkasa yang telah hidup selama ribuan tahun, sementara pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Jika keduanya dibandingkan, sekilas semua orang bisa melihat siapa yang memiliki potensi lebih besar di masa depan. Diundang secara pribadi oleh Raja Veluriam untuk naik ke Celestial Advent Platform adalah suatu kehormatan tertinggi. Untuk sesaat, tujuh bintang sangat cemburu. Sedangkan yang lainnya, mereka bahkan lebih iri. Kakak tertua Kinlan juga tercengang. Matanya yang indah dipenuhi keheranan. Sebelumnya, dia tahu bahwa bakat Lin Suan tidak buruk, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia adalah sosok yang perkasa, dan dia hanyalah Raja Bintang Enam. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara angsa liar dan semut. Kecuali jika pihak lain benar-benar bisa menerobos dan menjadi sosok yang perkasa. Kalau tidak, betapapun berbakatnya dia, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Namun sekarang, segalanya telah berubah. Pertama, pihak lain telah menunjukkan kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari kekuatan tempur sosok perkasa. Sekarang, dia telah naik ke Celestial Advent Platform. Ini adalah suatu kehormatan yang belum pernah dicapai oleh generasi muda manapun. Saat ini, perbedaan dan status keduanya telah berubah. Dia adalah elang yang terbang di langit, sementara dia, Kin Lan, adalah seorang egomaniak yang menggelikan. Lin Suan tidak menyangka Raja Veluriam akan mengundangnya ke Celestial Advent Platform. Tapi karena dia ada di sini, dia tidak mau turun. Saat berikutnya, dia melihat sekeliling dan membungkuk sedikit untuk memberi salam kepada para senior. Bagus, bagus, bagus. Pahlawan datang dari masa muda. Saya sudah tua, saya sudah tua. Generasi muda saat ini benar-benar menantang surga. Yang mulia diberkati telah menemukan seorang jenius yang tiada taranya. Di masa depan, Anda akan melampaui rumah pangeran lainnya. Ucapan selamat terdengar satu demi satu. Raja Veluriam tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan keras. Pelayan, beri dia tempat duduk. Segera, beberapa pelayan muncul dan mengambil kursi indah di akhir jamuan makan, serta platform batu giok putih. Lin Suan berterima kasih kepada mereka dan duduk. Meskipun dia berada di akhir jamuan makan, statusnya benar-benar berbeda. Selain para ahli eksternal, mereka yang berasal dari lima puncak lainnya yang naik ke platform Celestial Advent telah benar-benar memasuki inti rumah sang pangeran. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, dan Lin Suan telah mencapainya hanya dalam beberapa bulan. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya menyaksikan perkelahian antara para pembudidaya dari lima puncak. Mereka yang menonjol akan mendapat perhatian dan pelatihan khusus. Perjamuan itu berlangsung selama enam hari. Tidak ada yang tersisa selama enam hari. Pada level mereka, sangat mudah untuk menonton kompetisi selama enam hari. Itu sesering makan dan minum. Setelah enam hari, kompetisi berakhir. Mereka yang berprestasi dipanggil oleh rumah pangeran dan dilatih dengan sekuat tenaga. Adapun ahli lainnya, mereka juga mengucapkan selamat kepadanya sebelum berangkat. Raja Veluriam sekali lagi memproyeksikan layar kaca dan membawa Lin Suan menjauh dari Celestial Advent Platform. Sinar cahaya berkaca-kaca membubung ke langit dan langsung berubah menjadi sambaran petir, menghilang ke udara. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada delapan langkah naga langit Lin Suan. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Lin Suan sangat terkejut saat dia diselimuti oleh Aura Kaca. Ia tahu bahwa Raja Veluriam bukanlah orang biasa. Dilihat dari kecepatannya, dia setidaknya adalah seorang ahli yang tiada taranya. Tapi kemana dia membawanya? Dia tidak tahu. Namun segera, dia menyipitkan matanya. Lin Suan memperhatikan ada tujuh bola naga di depannya, membentuk layar cahaya. Ini seharusnya menjadi jantung dari Veluriam Manor. Dia datang ke sini untuk menyelidiki sebelumnya dan tahu bahwa dia harus masuk secara terbuka. Kalau tidak, dia pasti akan ketahuan jika dia menyelinap masuk. Dia tidak menyangka Raja Veluriam secara pribadi akan membawanya ke jantung istana dua bulan kemudian. Bersenandung. Saat dia memasuki layar cahaya, puluhan aura mengunci dirinya. 2009. Namun, saat mereka menyadari kehadiran Veluriam, auranya dengan cepat menghilang seperti air pasang. Meski hanya sesaat, Lin Suan masih merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Aura pembunuh itu terlalu menakutkan. Itu adalah aura seorang ahli hebat. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak akan mampu mengalahkan lusinan ahli hebat sekaligus. Untungnya, dia tidak dengan ceroboh menerobos ke dalam inti Veluriam Manor. Setelah masuk, Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ia menemukan bahwa kawasan inti bahkan lebih megah dan luas daripada kawasan pinggiran. Tidak ada jejaknya, seolah-olah itu adalah sebuah kerajaan. Veluriam terbang dengan kecepatan tinggi, melewati gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah gunung hitam. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, aura Veluriam menghilang dari tubuh Lin Suan. Lalu, sosok Lin Suan muncul. Di sekelilingnya ada barisan pegunungan yang terus-menerus. Di depannya ada tiga puncak. Ada tiga gunung mengjulang tinggi yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Tidak hanya itu, aura ketiga puncak itu juga menakutkan, seolah-olah itu adalah pegunungan alam ilahi. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Jika hanya itu, Lin Suan tidak akan terkejut. Yang mengejutkan Lin Suan adalah tiga puncak di depannya semuanya memancarkan aura yang menakutkan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, semuanya berbeda. Puncak di sebelah kiri berwarna merah menyala. Api dan magma memenuhi langit, membentuk dunia api. Energi unsur api yang menakutkan itu bahkan mengejutkan Lin Suan. Dia bisa merasakan bahwa nyala api ini bahkan lebih mengerikan daripada api neterski yang dia peroleh dari burung langit neter. Puncak gunung di tengahnya dikelilingi sambaran petir hitam. Kekuatan mengamuk terus menembus kehampaan. Kekuatan petir adalah sesuatu yang jarang dilihat Lin Suan dalam hidupnya. Sedangkan untuk puncak gunung ketiga, warnanya benar-benar putih. Puncaknya tertutup salju putih, dan aiski yang menakutkan bisa dirasakan bahkan dari jauh. Masing-masing dari tiga puncak mengjulang ke awan, mengandung tiga jenis energi berbeda. Apa pendapatmu tentang ketiga puncak ini? Veluriam bertanya dengan suara rendah. Itu misterius dan mengandung kekuatan besar. Jawab Lin Suan. Dia tidak tahu mengapa Veluriam King membawanya ke sini. Mendengar kata-kata Lin Suan, Raja Veluriam mengangguk. Memang sangat kuat. Bahkan para ahli hebat pun akan mendapat manfaat besar darinya. Apakah kamu ingin masuk? Biarkan aku masuk. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Raja Veluriam akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Lalu, matanya menyala-nyala. Memang benar, kekuatan yang terkandung di tiga gunung di depan telah melampaui kekuatan angin, api, dan petir yang dimilikinya. Jika dia bisa masuk dan memurnikan energi di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mengapa Raja Veluriam membantunya? Apakah hanya karena dia berbakat? Tentu saja saya ingin memasuki gunung yang aneh ini. Saya hanya tidak tahu kondisi apa yang dimiliki yang mulia. Lin Suan bertanya. Veluriam tersenyum ketika mendengar ini. Kamu anak yang pintar. Aku punya beberapa syarat. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada tiga gunung ini. Raja Veluriam tidak menyebutkan kondisinya sebelumnya. Sebaliknya, dia memperkenalkan tiga gunung misterius di depan. Pernahkah kamu mendengar tentang Cerberus Neraka? Cerberus Neraka. Lin Suan terkejut. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia bukan lagi seorang pemula. Anjing kepala berbisik adalah salah satu binatang iblis paling kuat di peringkat langit. Dikatakan bahwa ia berspesialisasi dalam menekan sembilan neraka. Sangat menakutkan. Lalu, murid Lin Suan menyusut. Wajahnya penuh kejutan. Mungkinkah gunung-gunung ini berhubungan dengan Cerberus Neraka? Dia memang kaget. Cerberus Neraka memiliki tiga kepala selain kekuatannya yang menakutkan. Adapun ketiga kepala itu, mereka masing-masing memahami kekuatan api, kilat, dan es. Itu mirip dengan burung darah Vermillion berkepala tiga, tapi jauh lebih kuat daripada burung darah Vermillion berkepala tiga. Memang benar, gunung-gunung ini berhubungan dengan Cerberus Neraka. Mengenai hubungan mereka, itu adalah rahasia istana. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi Anda hanya perlu tahu bahwa itu adalah keberuntungan besar untuk bisa masuk. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. The Whispering Headhound terlalu terkenal. Dia tidak menyangka bahwa pegunungan di depan ada hubungannya dengan Cerberus Neraka. Apalagi, entah berhubungan atau tidak, energi dari tiga atribut yang dia rasakan sekarang saja sudah cukup membuatnya bersemangat. Oleh karena itu, dia bertanya lagi, bagaimana kondisi Anda, yang mulia? Bantu aku melakukan tiga hal. Selama kamu mencapainya, aku akan membiarkanmu memasuki gunung api penyucian. Tiga hal. Tiga hal apa? Lin Suan bertanya. Ketiga hal ini tidak sederhana. Bahkan bisa dikatakan sangat berbahaya. Saya tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus. Saya hanya akan memberitahu Anda misi selanjutnya setelah Anda menyelesaikan satu misi. Karena ada lebih dari satu orang yang menerima misi ini. Sayangnya, tidak ada satupun yang menyelesaikannya. Apakah kamu bersedia menerima misi ini? Tidak ada satupun dari mereka yang menyelesaikannya. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah ini misi yang menggemparkan dunia? Memikirkan hal ini, dia berkata, Yang mulia, saya hanyalah Raja Kecil Bintang 6. Meskipun saya memiliki kekuatan dan dapat melawan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau itu di luar kekuatanku, aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Jangan khawatir, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Setidaknya, itu tidak akan membuatmu melawan Yang Maha Kuasa. Raja Veluriam berkata, Kaulah yang aku incar. Aku masih membutuhkanmu untuk membantuku melawan rumah-rumah besar lainnya di masa depan. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu membuang nyawamu. Namun, meski tidak ada Yang Maha Kuasa, tetap saja sangat berbahaya. Jadi, terserah Anda apakah akan menerimanya atau tidak. Saya setuju dengan ketiga syarat Anda, tetapi Anda harus mengizinkan saya memasuki salah satu gunung terlebih dahulu. Kata Lin Suan. Tidak masalah. Aku bisa membiarkanmu memasuki gunung api terlebih dahulu. Lalu, Anda bisa pergi dan menyelesaikan misi pertama. Kata Raja Veluriam. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, awan di depannya berjatuhan. Aura Veluriam memenuhi langit dan dengan cepat membentuk jembatan. Itu menghubungkan kaki Lin Suan ke gunung neraka di kejauhan. Aku akan membiarkanmu memasuki gunung api. Berapa lama kamu bisa tinggal di sana dan kekayaan apa yang bisa kamu peroleh, semuanya terserah kamu. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan melangkah ke jembatan Veluriam. Dia memandang gunung di kejauhan, matanya bersinar. Di saat yang sama, dia sangat bersemangat. Segera, kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan gunung api. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan memasuki gunung api. Nak, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk membantuku menyelesaikan misi itu. Raja Veluriam berkata dengan suara rendah. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Di sisi lain, Lin Suan memasuki gunung api. Setelah masuk, dia merasakan panas yang mengerikan yang berubah menjadi lautan api yang melonjak ke arahnya. Seolah ingin membakarnya menjadi abu. 2010. Huh. Lin Suan mendengus. Api hitam keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi layar cahaya hitam. Menyelimuti dirinya. Itu menahan lautan api di sekitarnya. Suara mendesing. Nyala api ini adalah api iblis surgawi. Ia berguling dan bertarung melawan lautan api. Kedua api itu bertabrakan, menimbulkan suara berderak. Jelas sekali, api iblis surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Karena api di sekitarnya lebih ganas dan jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, layar cahaya yang dibentuk oleh api iblis Lin Suan berada di ambang kehancuran dan akan pecah kapan saja. Nyala api yang mengerikan. Mata Lin Suan berkedip. Kekuatan api di sini melampaui harapan Lin Suan. Dia tidak mengira api iblis surgawi di tubuhnya begitu lemah. Itu diredam oleh api di sekitarnya. Namun, hal ini membuatnya semakin bersemangat. Semakin kuat api di sekitarnya, semakin kuat apinya setelah dia menyerapnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ragu-ragu menggunakan kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan api di sekitarnya. Sejujurnya, nyala api di sini sangat mengerikan. Bahkan sosok perkasa pun tidak akan berani tinggal di sini dalam waktu lama. Lin Suan juga dalam masalah. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk melepaskan garis-garis ki pedang jiwa naga. Aura pedang yang menakutkan memadamkan api di sekitarnya, menciptakan ruang hampa. Itulah sebabnya Lin Suan bisa berkultivasi di tempat yang aman dan terjamin. Dia tidak melewatkan kesempatan apapun untuk menyerap api di sekitarnya dan menggabungkannya dengan api iblis surgawi. Suara mendesing. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Lin Suan masih berkultivasi dengan mata tertutup. Di luar, Raja Veluriam mengerutkan kening. Sejujurnya, dia berharap Lin Suan bertahan paling lama beberapa hari sebelum dia tidak bisa menahan kekuatan api di dalam. Bahkan sosok perkasa pun bisa bertahan paling lama 10 hari. Yang lebih kuat bisa bertahan selama setengah bulan. Lebih lama lagi dan mereka tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Sekarang setelah sebulan berlalu, Lin Suan belum keluar. Ini di luar dugaannya. Dia bahkan curiga Lin Suan telah terbakar di dalamnya. Oleh karena itu, ekspresi Raja Veluriam menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Segera, tatapannya menjadi sangat tajam. Ia menembus kehampaan dan melihat ke dalam. Lalu, dia menghela nafas lega. Itu karena dia menemukan bahwa pihak lain tidak terbakar menjadi abu oleh api. Sebaliknya, dia masih berkultivasi. Hal ini membuat Glaze Tile menghela nafas lega. Setidaknya pihak lain baik-baik saja. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena pihak lain sebenarnya mampu bertahan begitu lama. Bahkan maha kuasa biasa pun tidak mampu melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Weng! Lin Suan membuka matanya saat dia merasakan tatapan Raja Veluriam. Dia merasakan seseorang sedang mengawasinya, jadi dia berhenti berkultivasi dan menarik diri dari kondisi kultivasinya. Karena dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Pada saat berikutnya, api di sekitarnya berkumpul dan mengalir ke tubuh Lin Suan. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu api neraka. Lin Suan berasal dari alam infernal. Nyala api ini berasal dari Cerberus, jadi secara alami disebut api neraka. Saat itu, api di tubuhnya masih hitam. Namun, kekuatan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengambil langkah maju. Dia merobek ruang dan langsung muncul di dekat Raja Veluriam. Raja Veluriam berkata, Saya tidak bermaksud memata-matai Anda. Saya hanya mengkhawatirkan kondisi Anda. Itulah mengapa aku melakukannya. Jangan khawatir. Jika kamu bisa menyelesaikan satu tugas, aku akan membiarkanmu memasuki gunung api lagi. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah waktunya, aku bisa menyelesaikan satu tugas sekarang. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Baiklah. Raja Veluriam tersenyum ketika mendengar ini. Kemudian, dia mulai mengirimkan pesan ke Lin Suan. Lin Suan meninggalkan daerah itu, bahkan meninggalkan jantung Veluriam Manor. Namun, Lin Suan tidak meninggalkan istana. Sebaliknya, dia terbang ke arah timur. Iron Cloud Peak adalah salah satu dari lima puncak besar di bawah istana. Itu adalah puncak terkuat. Sebagai puncak terkuat di bawah istana, Iron Cloud Peak tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki beberapa kegunaan khusus. Misalnya, ada formasi transportasi super di Iron Cloud Peak. Formasi transportasi super ini terletak di sebuah lembah di bawah Iron Cloud Peak. Lembah ini dijaga ketat. Ada 36 regu yang diam-diam mengawasinya. Pemimpin dari 36 regu ini adalah seorang lelaki tua. Rambutnya putih, tapi matanya luar biasa cerah. Aura budidayanya telah mencapai kesempurnaan agung enam bintang. Orang tua itu berpatroli di sekitar lembah, terus mengamati untuk memastikan tidak ada bahaya. Pada saat yang sama, dia berpikir sendiri. Masih ada tiga bulan lagi. Tiga bulan kemudian, tugasnya menjaga lembah akan selesai. Saat itu, dia tidak lagi menjadi pemimpin di sini. Dia akan dipindahkan kembali. Dengan begitu, dia bisa berkultivasi dengan damai. Dia sudah berada di kesempurnaan agung enam bintang. Mungkin dia bisa menerobos ke alam kesempurnaan agung setelah belasan tahun mengasingkan diri. Tetapi jika dia bisa menjadi ahli alam kesempurnaan hebat, segalanya akan berbeda. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau statusnya, akan ada perubahan yang menggemparkan. Oleh karena itu, menjadi ahli alam kesempurnaan agung adalah tujuan seumur hidup orang tua itu. Selagi dia berpikir, suara angin bertiup dari jauh. Lalu, cahaya pedang terbang ke arahnya seperti kilat. Hem, seseorang akan datang. Orang tua itu mengerutkan kening, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Aura di tubuhnya diam-diam beredar. Tangan kanannya merogoh lengan bajunya dan mengambil bendera hitam. Selama dia mengibarkan bendera hitam, dia bisa segera memanggil 36 regu di sekitarnya untuk melawan musuh. Namun, dia tidak bertindak gegabuh karena tidak tahu siapa yang datang. Saat berikutnya, dia tercengang. Karena ketika cahaya pedang menghilang, seorang pemuda sedang berdiri di kehampaan. Dia memiliki wajah yang tampan dan mengenakan jubah merah. Rambut hitamnya diikat dengan tali merah. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Ekspresinya sangat tenang. Merasakan bahwa tidak ada niat membunuh dari pihak lain, sosok lelaki tua itu melintas, dan dia mendatangi pihak lain dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Lin Suan. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada tanda emas yang memancarkan ribuan sinar cahaya kemasan. Di token itu, ada kata, token, tertulis di atasnya. Di belakangnya ada seekor naga terbang yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Token Azure. Melihat tanda itu, lelaki tua itu menjadi sangat hormat. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Meskipun dia tidak tahu siapa pemuda di depannya, dia yakin dengan tanda itu. Token ini milik Raja Veluriam. Hanya orang-orang paling penting di kediaman pangeran yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Melihat token itu seperti melihat Raja Veluriam. Itu sebabnya orang tua itu sangat hormat. Mem, bangun. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin mengaktifkan super teleportasi. Aku akan bersiap sekarang. Orang tua itu dengan cepat berbalik. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara keregu sekitarnya untuk muncul dan mempersiapkan formasi super teleportasi.